Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Beliau sempat menerangkan nanti pada pelaksanaan solat itu Jemaah akan melaksanakan solat di luar halaman di sekitar sini Di luar dari Masjid Agung Nurul Islam Karena memang Masjid Agung Nurul Islam saat ini sedang dalam proses perbaikan Atau proses pembangunan ulang Dan memang di dalam Masjid Agung Dalam Masjid Sementara yang disediakan dari pemerintah ini Hanya mencakup sekitar 200 jemaah saja Jadi memang kedepannya nanti akan dilakukan solat di halaman yang sudah disediakan di sini Jemaah juga nanti akan melaksanakan solat di luar bagian depan dari Masjid Sementara yang disediakan oleh pemerintah ini Sampai juga informasinya itu sampai juga di jalan seperti ini nih Tribuners Nah ini penampakan dari Masjid Sementara yang digunakan untuk jemaah melaksanakan solat Sementara masjid yang bangunan utama Masjid Agung Nurul Islam saat ini sedang dalam proses perbaikan Atau pembangunan ulang Berdasarkan informasi yang kami terima juga dari pengurus Masjid Agung Memang sudah disediakan berbagai macam fasilitas pendukung dari protokol kesehatan sendiri Baik itu tempat mencuci tangan dan bilik disinfektan Nah bagi masyarakat atau penjemaah nanti yang tidak memiliki masker juga disediakan masker di sini Oleh panitia Ramadan Ini karena kebetulan sedang pada waktu siang Jadi para panitia mungkin sedang beristirahat Nah jadi nanti disinilah akan dilaksanakan solat id Bagi jemaah yang datang di Masjid Agung Nurul Islam Kota Singkawang ini Tapi ini nanti akan dirapikan kembali oleh panitia Berdasarkan informasi yang kami terima dari pengurus Masjid Agung Nurul Islam Kota Singkawang Berdasarkan informasi yang kami terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!